Intro Dalam rangkaian HUTNI ke-74 tahun 2019, Dandim 1004 Kota Baru Letkol Infantri Roni Pitrianto menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain dalam rangkaian HUTNI, pemberian bantuan ini juga merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Kota Baru. Pemberian bantuan oleh Komandan Kodim 1004 Kota Baru Letkol Infantri Roni Pitrianto ini dilakukan di RT8 Desa Batua, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru. Pemberian bantuan dilakukan usai melaksanakan bedah rumah secara langsung Letkol Infantri Roni Pitrianto turun ke lapangan melihat proses bedah rumah dan menyerahkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangkaian HUTNI ke-74 ini, selain melaksanakan bedah rumah dan memberikan bantuan, Kodim 1004 Kota Baru juga melaksanakan beberapa kegiatan sosial lainnya. Seperti menyerahkan sembako dan akan mengadakan perlombaan olahraga. Komandan Kodim 1004 Kota Baru Letkol Infantri Roni Pitrianto mengatakan, selain bedah rumah dan pemberian bantuan, pihaknya juga akan mengadakan perlombaan bola basket antar SMA yang akan bekerjasama dengan Lanal Kota Baru. Kemudian nanti kami bekerjasama dengan Lanal Kota Baru akan menyelenggarakan kegiatan perlombaan bola basket tingkat SMA. Rencananya nanti akan diselenggarakan tanggal 27 Oktober, mudah-mudahan tidak ada hambatan atau kendaraan, sehingga tujuannya adalah untuk lebih memperat lagi antara PT dengan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah yang berada di Kota Baru. Saya merasa bersyukur, alhamdulillah. Ada banyak kalau ada sejeki, nggak ada pemberitahuan sebelumnya, pas pulang kerja langsung ada. Nanti rumah kamu mau dibungkan, nggak tahu, tapi alhamdulillah bersyukur. Nggak tahu lagi mau berterima kasih, kurang kayaknya kalau mau bilang terima kasih, jadi bersyukur lagi. Melalui rangkaian kegiatan HUTNI ke-74 ini diharapkan bantuan yang diserahkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat penerimanya. Dan hubungan TNI dengan rakyat juga diharapkan dapat terus terjaga dengan baik. Mohd Lukpidarlan dan Ponyi Rahman melaporkan dari Kebupatan Kota Baru, Kalimata Selatan. Terima kasih. Terima kasih.